Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yuridu ayyufi'u nurun tohibi afuahihim Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat ini Yuridu ayyufi'u Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Di Quran surah As-Saf ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Yuridu ayyufi'u Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah Mereka hendak memadamkan Islam Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menyempurnakan cahayanya Meskipun orang-orang kafir, orang-orang musrik tidak menyukainya Ayat ini tentu bagi sebagian orang rasanya mustahil Kenapa mustahil? Karena bukankah menurut mereka Islam itu adalah agama yang penuh cinta kasih Agama yang penuh dengan kelembutan Bukankah Islam adalah agama Bukan agama permusuhan Tapi kenapa Tuhannya menjelaskan Ayat-ayat yang rasanya tidak nyaman di pendengaran Atau misalnya ayat-ayat yang lain yang kita dengarkan Misalnya Tidak akan pernah itu orang Nasrani, orang Yahudi Hingga kalian Wahai umat Muhammad mengikuti agama mereka Maka beragam, beragam upaya Beragam cara dilakukan untuk Menghapuskan ayat-ayat yang dirasakan Ayat-ayat yang berbau radikalisme ini Maka kemudian ayat-ayat yang seperti ini Jarang dibacakan khotip-khotip Karena khotip-khotip kemudian mengira bahwa Esok Jumat dan akan seterusnya Tidak akan pernah naik menjadi mimbar Di atas mimbar lagi Karena membawakan ayat-ayat Al-Quran seperti ini Padahal kalau kita lihat Al-Quran adalah Seluruh ayat-ayatnya Tidak ada keraguan di dalamnya Petunjuk bagi orang-orang bertatwa Dan Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia Dimanapun dia berada Maka apapun isi Quran Tidak mungkin ada ayat-ayat radikalisme Tapi satu sisi ada ayat-ayat Yang sifatnya santun Karena semua ayat-ayat Al-Quran Pastilah ayat-ayat kalam-kalam terbaik Dari yang menciptakan manusia Dan seluruh kalam semesta Bukankah Allah SWT menegaskan Apakah kalian mengambil Sebahagian ayat-ayat kami Dan mencapakkan sebahagian Ayat-ayat yang lainnya Apa maknanya Kita sebagai seorang beriman Tidak boleh mengambil Sebahagian ayat Allah Dan mencapakkan ayat yang lainnya Kita ambil ayat sholat Tapi kita buang Ayat zakat Kita gak mau zakat Kita ambil ayat sawum Tapi kita tidak mau Ayat potong tangan Karena kita katakan Potong tangan itu Melanggar hak asasi manusia Kita mau ayat haji Tapi kita tidak mau Ayat-ayat yang memerintahkan Taat kepada penguasa Yang penguasa itu Taat kepada Allah dan Rasulnya Kita mau Kita tolak ayat babi haram Kita tidak mau makan babi Tapi kita Tidak menolak ayat riba Padahal riba dengan babi Di dalam Al-Quran dikatakan Sama-sama haram Kita tolak Ayat perzinahan Itu haram Tapi Kita tidak tolak Ayat durhaka Kepada orang tua Itu juga haram Maka Sebagai seorang yang beriman Khotib mengingatkan diri khotib Dan kita semua Marilah kita terus dan terus Meningkatkan keimanan Dan ketakuan kita Karena tidak mungkin Ayat-ayat Quran itu diturunkan Ada ayat-ayat yang sarkas Ada ayat-ayat radikal Ada ayat-ayat yang keras Sementara ada ayat-ayat yang lembut Ada ayat-ayat yang santun Yang kita mendengarkan Yang bisa meneteskan air mata Bukankah kita faham Bukankah kita yakin Dan mengimani Bahwa Al-Quran itu Dia datang dari Allah Dan Allah yang menjamin isinya Bahkan Allah mengatakan Inna nahnu nazalna zikra Wa innalahu lahafizun Kami Kata Allah Yang menurunkan Al-Quran Dan kami Yang menjaganya Berarti seluruh isi Quran Dari mulai ayat awal Hingga ayat penutupnya Seluruh isinya Tidak ada Bobot-bobot Radikalisme Tidak ada Bobot-bobot Terorisme Karena yang menciptanya adalah Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Tidak mungkin Tapi manusia Kemudian mengklasifikasi Ayat-ayat Bahkan ada manusia Yang terbentuk Tercetak Hanya dari setetes Air mani yang hina Mulai berani menghilangkan Istilah-istilah Dalam Al-Quran Istilah kafir Ganti dengan Men-Muslim Hebat Berani mengganti Istilah-istilah Yang itu merupakan Kata-kata pilihan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rob yang menciptakan Dan akan membangkitkannya Nanti dia umilisan Maka Keimanan kita Kepada Al-Quran Amanu billah Kita beriman kepada Allah Buatul malaikat Walau kita Kita beriman kepada Al-Quran Kita pasti yakin Seratus persen Bahwa Allah tidak mungkin Menzulimi hamba-hambanya Dengan menurunkan Al-Quran Bukankah kita sering Ngomong kemana-mana Wa ma'asal naga Illa rahmatan lil'alamin Aku utus Muka wahai Muhammad Beserta Al-Quran Menjadi rahmat Untuk seluruh alam Bukan menjadi Laknat Untuk seluruh alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.